In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Maka mereka tidak pernah menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan alasan memberikan kemudahan kepada manusia Atau untuk menarik simpati mereka Atau dalam rangka sampai kepada kedudukan Sehingga mereka jatuh di hadapan syahwat dan tipuan-tipuan media Jadi ini keyakinan yang harus diyakini bahwa masalah siasah politik yang tentunya politik dalam Islam Tujuannya adalah untuk mengatur manusia untuk lebih kemaslahan yang besar Dan menghindarkan dari mereka kemudaratan Itu semua harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Yang tidak boleh disesuaikan dengan hawa nasuh manusia Tidak boleh disesuaikan dengan pemahaman sendiri-sendiri Maka tidak boleh ada istilah namanya tujuan menghalalkan segala cara Akhirnya yang haram jadi halal dulu demi untuk mendapatkan kedudukan Maka yang seperti ini jelas sama sekali bukan untuk menegakkan agama Justru hal seperti itu hanya merusak agama Oleh karena itulah seperti di zaman sekarang Yang namanya politik penuh dengan kelicikan Saling menjatuhkan Sudah begitu banyak mereka yang masuk dalam dunia politik Pasti tidak lepas dari kotoran-kotorannya berupa menghalalkan apa yang Allah haramkan Karena mereka harus mendapatkan suara Sementara untuk mendapatkan suara Pasti mau tidak mau harus ikut-ikutan dulu dengan keinginan manusia Akhirnya mereka ikut-ikutan berbuat bid'ah Bahkan mereka ya sudah hilang walah dan barok lagi Demi untuk mendapatkan apa kedudukan Sehingga apa yang terjadi Yang terjadi hukum-hukum agama diinjak-injak Hanya untuk mendapatkan kedudukan Maka kewajiban para ulama mendaklah mereka Yang tegak di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW Para ulama andaknya tidak mendatangi pintu-pintu penguasa Hadapnya para ulama menasihati mereka Agar mereka itu betul-betul bertakwa kepada Allah SWT Maka janganlah tentunya demi untuk mendapatkan kedudukan Atau simpati manusia atau suara Akhirnya batasan-batasan agama sudah tidak diperhatikan lagi Ibn Qayyim RA berkata Orang yang mempunyai pengalaman terhadap apa yang Allah utus dengannya Rasulnya Dan mempunyai pengetahuan tentang kehidupan para sahabat Ia akan melihat ternyata di zaman sekarang ini Orang-orang yang dianggap agamis Justru orang-orang yang sebetulnya paling sedikit agamanya Maksudnya kata beliau Contohnya ketika ia melihat keharaman-keharaman Allah dilanggar Batasan-batasan Allah disiasiakan Agama Allah dihina Sunnah Rasulullah SAW ya dijauhi Tapi ternyata hatinya dingin Lisannya diam Bagikan setan yang bisu Karena takut Ya karena khawatir kedudukannya jatuh Karena takut kehilangan pengikut Dan yang lainnya Akhirnya dia diam seribu bahasa Maka kata beliau kebaikan apa pada orang seperti ini dalam agama Kalau ternyata ketika ia melihat semua itu dia diam Dia tidak berusaha untuk memberikan nasihat Tidak berusaha sekuat tenaga untuk mengadakan islah, perbaikan, dan perubahan Ya Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!